Baik untuk informasi terkini dari gedung MK dan untuk agenda sidang, hari ini sudah ada rekan-rekan kami di sana ada Edra Pramaskara dan juga ada Rory Asyari. Kita akan ke Rory, terlebih dahulu Rory bagaimana apakah sudah terlihat persiapan yang dilakukan baik oleh Panitera maupun juga pihak-pihak terkait jelang sidang Sengketa Pilpres pada siang ini. Zakiya belum terlalu terlihat persiapan di dalam gedung MK, namun persiapan untuk pengamanan sudah terlihat dari tadi pagi untuk petugas-petugas keamanan dari polisi dan juga dari institusi lain untuk menjaga keberlangsungan dari sidang keempat dari PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum ini. Nah terkait dengan agenda hari ini sebenarnya adalah mendengarkan saksi dari pihak termohon yakni KPU. KPU diberi alokasi sama dengan pemohon yakni 15 saksi fakta dan juga 2 saksi ahli. Namun ketika dikonfirmasi Ali Nurdin yang merupakan ketua kuasa hukum dari tim KPU mengatakan bahwa mereka saat ini sedang mempertimbangkan untuk tidak menghadirkan saksi sama sekali dalam persidangan hari ini. Alasannya adalah dikarakan dalil-dalil yang disampaikan oleh saksi-saksi pemohon sangat lemah, mudah dipatahkan dan juga dinilai tidak memenuhi apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam permohonan atau tidak memenuhi bukti-bukti yang cukup begitu. Nah kemarin beberapa hal yang disampaikan oleh para saksi adalah terkait dengan adanya klaim atau tudingan 17,5 juta DPT invalid yang ini kemudian dibantah oleh KPU dengan mengatakan bahwa data 17,5 DPT invalid tersebut mereka dapat dari Dukcapil. Dan tudingan bahwa DPT invalid menurut dari pihak pemohon adalah dikarakan tanggal lahir yang hampir sama yakni terbagi dalam 3 kategori yakni 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari. Menurut KPU, 3 kategori tanggal ini diberikan bagi mereka yang tidak mengetahui tanggal lahir mereka atau tidak mengetahui tidak mendapatkan akte kelahiran begitu. Ingat bahwa di Indonesia ada 34 provinsi, ada ribuan pulau dan banyak masyarakat di Indonesia yang tidak tahu tanggal lahir mereka dan juga tidak memiliki akte kelahiran. Sehingga Dukcapil menurut KPU mengklasifikasikan mereka yang tidak tahu tanggal kelahiran ke dalam 3 tanggal ini yakni 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari. KPU pun sudah memverifikasi dengan membuat sampling begitu sebanyak 1.600 orang dan memverifikasi dan mengatakan bahwa 17,5 juta DPT ini valid dan ada orangnya, ada personnya dan mereka memiliki hak pilih yang sama. Nah, tudingan yang lain adalah terkait dengan NIK Rekayasa dan juga pemilih di bawah umur. Ini disampaikan oleh saksi kedua. Namun saksi kedua pun ketika ditanya oleh KPU apakah Anda melihat secara langsung, apakah Anda memverifikasi di lapangan. Dia mengatakan tidak dan dia hanya mengatakan bahwa tudingan ini didasarkan pada data di atas meja atau data di atas kertas. Nah, hal-hal inilah yang nantinya kalau misalnya KPU jadi menghadirkan 15 saksi dan 2 ahli inilah yang dipatahkan. Namun menurut KPU tudingan-tudingan ini terlalu lemah. Yusril Izamahendra juga mengatakan bahwa tidak jelas apa yang disampaikan oleh saksi dari pihak pemohon dan juga bahkan ada kabur antara saksi, keterangan sebagai saksi dan juga keterangan sebagai ahli. Yusril Izamahendra juga mengatakan bahwa semua kesaksian harus bermuara pada, kalau misalnya DPT pun bermasalah harus bermuara pada, apakah suara ini kemudian menguntungkan Jokowi atau menguntungkan Prabowo atau tidak menguntungkan keduanya. Muaranya harus di sana. Zakia. Rory, terkait dengan hari ini akan dihadirkan saksi dari pihak termohon, artinya ini informasi terkait saksi-saksi yang dihadirkan, apakah juga Anda sudah ada informasi terkait dengan hal ini? Ini yang belum pasti dikatakan tadi seperti yang saya sampaikan Zakia, bahkan KPU sampai saat ini masih mempertimbangkan untuk tidak menghadirkan saksi sama sekali. Namun tentu saja KPU masih memiliki beberapa waktu, beberapa saat nanti sebelum persidangan dimulai pukul 1 untuk memasukkan daftar saksi ke Panitera di Mahkamah Konstitusi. Nah kita tunggu saja nanti apakah mereka jadi menghadirkan saksi, kalaupun disalahnya jadi berapa saksi yang dihadirkan, apakah mereka akan menggunakan dalam tanda kutip alokasi. 15 saksi fakta dan juga 2 saksi ahli atau mungkin lebih sedikit atau mungkin tidak sama sekali. Kita tunggu saja. Rory, kita akan tunggu seperti apa nanti jalannya sidang. Terima kasih.